Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anakku semuanya Kelas 6 Hari ini Mr. Bonar akan melanjutkan materi Tentang Microsoft Excel Minggu kemarin kita sudah belajar Tool-tool pada Microsoft Excel juga Nah hari ini kita akan melanjutkan lagi Tool-tool yang ada di Microsoft Excel Baik Hari ini kalian akan belajar tentang Format cell dan Merge center Nah nanti Mr. Bonar akan mengajari kalian Lalu nanti Mr. Bonar akan memberikan tugas sedikit Untuk mengasah skill kalian Nanti silakan dicoba sendiri Untuk tugas yang diberikan Mr. Bonar Baik kita langsung saja Menuju ke Microsoft Excel Masing-masing Silakan kalian buka Microsoft Excel nya Baik semuanya sudah membuka Microsoft Excel Oke Pertama kita akan belajar materi tentang format cell Nah format cell nanti terdiri dari apa saja Yuk kita coba lihat tool format cell Klik kanan pada kolom 1A Sini ya klik kanan Terus cari format cell Tulisan format cell Klik format cell Oke ya disini ada banyak kategori Banyak tool-tool Ada yang number Ada yang elixement Ada font Border Kita akan belajar number Dan elixement saja Ya pertama kita akan belajar number Yang pertama ini adalah ada kategori Nah disini kategorinya ada general number Dan currency Dan sampai ke bawah Nah kita akan belajar Dari currency Kurensi untuk mengubah angka menjadi rupiah Atau menjadi mata uang Bisa dollar Bisa IDR Atau bisa Yen dan sebagainya Banyak Baik Mr. Bonar akan menuliskan Angka 10.000 rupiah Di kolom 1A 10.000 rupiah Nolnya ada 4 Lalu disini di bawahnya ada 5.000 Nolnya ada 3 Disini 200 rupiah Nah seperti ini Nah mari kita buat Otomatis akan berubah menjadi rupiah Disini nanti Di depan 10.000 Ada tulisannya rupiah Secara otomatis Oke semuanya Klik kanan pada 10.000 Lalu Format sale Nah kita ubah pada Kuransinya Lalu Simbol Kalian cari IDR Eh Rupiah Bukan IDR ya Tapi yang rupiah Yang Indonesia Oke dicari Rupiah RP Nah ini ketemu Disini ada tulisannya Rupiah Indonesia Klik Lalu klik Oke Secara otomatis Dia akan berubah menjadi RP Rupiah 10.000 Nah Untuk yang bawah Kalian tinggal Klik kanan Sama Format sale Lalu Kuransi Menjadi Rupiah Rupiah Oke Klik Oke Nah seperti itu Nah lalu Biar semuanya Semuanya ke bawah ini Menjadi rupiah Bagaimana Mister Oke Di kolom sini 3A Yang kosong Silahkan kalian buat Format Kalian buka format Sellnya Kalian ubah Kuransinya Menjadi Rupiah Oke Dicari rupiahnya Rupiah Nah ini Oke Klik Oke Lalu kalian Pojok sini Tinggal tarik ke bawah Nah Terserah mau sampai Mana Mister sampai 10 Sampai angka 10 Ya kita coba 200 rupiah Otomatis 300 rupiah 1 juta Nah 1 juta juga Sudah Seperti ini Baik Semuanya paham Oke Baik Setelah itu Kita masih Akan belajar Tool format Sell Nah Yang Satu ini Kita akan Belajar Elikmen Ya Coba Dibuka Pada format Sellnya Disini ada Tulisannya Elikmen Nah Disini ada Yang general Bottom Terus Disini ada Disini ada Horizontal Elikmen General Vertical Elikmen Bottom Fungsinya Untuk apa Coba kita nanti Coba bersama-sama Terus disini ada Orientation Nah ini Merubah Text Nanti kita Merubah Text Bentuknya Seperti apa Mau ke bawah Mau ke samping Atau Miring Juga bisa Oke Semuanya Boleh tulis dulu Nama kalian Atau bebas Mister akan Menuliskan Nama Seperti ini Agar Agar lebih Luas Panjangkan Saja Dari Atas Sini Lebih 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 Oke Seperti ini Lalu kalian Klik Kanan Format Sell Nah Kalian coba Fungsinya Ini adalah Untuk Horizontal Element Fungsinya Untuk Merubah Posisi Dari Arah Horizontal Yang ini Dari Arah Vertikal Mister Akan Merubah Menjadi Center Semuanya Kita Klik Oke Nah Ini Akan Berubah Menjadi Center Semuanya Atau Kita Rubah Menjadi Sebelah Sebelah Kiri Kanan Bisa Sini Klik Oke Seperti ini Ya Paham Oke Setelah itu Kita Rubah Menjadi Tengah Lagi Seperti Ini Sudah Paham Semuanya Nah Setelah itu Kita Akan Belajar Sebelahnya Orientation Nah Disini Ada Orientation Silahkan Mister Mau Membuat Tulisan Kebawah Tinggal Ditarik Ini Kebawah Seperti Ini Lalu Dipencet Oke Nah Tulisannya Jadi Kebawah Atau Keatas Juga Bisa Kita Klik Format Sel Lagi Putar Keatas Disini Klik Oke Nah Seperti Ini Baik Sudah Paham Kan Semuanya Oke Selanjutnya Kita Akan Menggunakan Tool Merge And Center Tulisannya Merge And Center Disini Oke Silahkan Tulis Nama Kalian Yang Panjang Ini Mister Akan Menuliskan Nama Panjang Mister Nah Fungsinya Merge And Center Adalah Kita Akan Membuat Lebih Membuat Tulisan Ini Menjadi Center Atau Ketengah Kita Kira-kira Seperti Ini Semuanya Klik Pada Kolom 1A Lalu Tarik Sampai Ke Kolom 1E Seperti Ini Nah Disini Ada Tulisannya Merge And Center Silahkan Diklik Disini Dia Dia Akan Gabung Menjadi Tengah Seperti Ini Nah Seperti Ini Ini Fungsinya Untuk Membuat Rata-rata Di Tengah Ya Ketika Kalian Membuat Tabel Nanti Akan Seperti Ini Contohnya Nah Seperti Ini Jadi Dia Akan Di Tengah Tengah Oke Semuanya Paham Baik Anak-anak Semuanya Itu Tadi Adalah Penjelasan Materi Pada Pertemuan Ketiga DTK Tentang Tool-Tool Pada Microsoft Excel Nah Apa Saja Tadi Yang Dijelaskan Mister Yang Pertama Tentang Format Cell Yang Kedua Tentang Apa Ayo Yang Kedua Tentang Merge And Center Atau Merge And Center Disitu Tulisannya Merge And Center Nah Silahkan Kalian Belajar Sendiri Di Rumah Dilatih Sendiri Mister Akan Memberikan Tugas Kecil Tugas Sedikit Untuk Kalian Silahkan Dikerjakan Besok Dikumpulkan Oke Segitu Saja Terima Kasih Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh